Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Jisusan berharap Kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya Kegiatan kita kali ini adalah Membuat, ketrampilan, menempel, dan melipat Kita akan membuat singa dari kertas asturo Ikuti Jisusan membuatnya ya Anak-anak sekarang kita akan membuat ketrampilan, melipat, menempel, dan menggunting Karena tema kita minggu ini adalah tentang binatang buah Maka misusan memilih singa untuk kita jadikan ketrampilan pada kegiatan hari ini Nah, alat-alat yang kita butuhkan adalah Kertas asturo Kertas HVS Asturo yang sudah digunting bulat Mata Potongan-potongan hidung Telinga Lalu kita membutuhkan kerayan berwarna hitam Bunting untuk menggunting Dan lem untuk menempel Sekarang kita mau membuat bagian kepala singanya Terlebih dahulu ya Anak-anak Kita akan lihat contohnya Kita akan melihat contohnya disini Pertama, kita akan menempel Kertas asturo yang bulat kecil ini Ke bagian yang lebih besar Kertas yang lebih besar Kita mau beri lem terlebih dahulu ya Anak-anak Beri lemnya jangan terlalu banyak Atau jangan terlalu sedikit Seperti ini Anak-anak juga bisa meratakannya Dengan menggunakan jari Setelah selesai dan semua rata Kita langsung tempel Pada bagian yang di tengah Setelah tertempel Kita mau menempel bagian telinganya Kita buka dulu ya Kita beri lagi lem Satu lagi Kita mau beri Bagian yang kecilnya Setelah itu Kita mau menempel Matanya Kita bisa berikan lem juga Satu lagi Satu lagi Lalu kita mau beri hidungnya Hidung yang berwarna hitam ya Anak-anak Sekarang kita mau memberi garis pada mulutnya Garis ke bawah Garis ke bawah Tarik ke kiri Garis ke bawah Tarik ke kanan Sekarang kita mau menggunting Garis-garis yang ada di pinggir ini Sampai batas lingkaran yang kecil Sampai batas lingkaran yang kecil ya Anak-anak Semua yang bergaris merah kita gunting Sekarang kita mau melipat Bagian yang kecilnya Bagian yang panjang ini Kertas nasuroh yang panjang ya Ini Kita sisihkan dulu Nah cara melipatnya adalah Kita akan menempelkan Bagian ujung kertas Kita beri lem dulu Kalau kita mau menempel seperti ini Ingat ya Ujung-ujung pada kertas Lalu kita mau melipat Yang pertama Setelah bentuknya seperti ini Kita mau melipat Lipat yang di sebelah kanan Ke arah kiri Sampai batas Lebar garis Kertas yang satunya Dari kanan ke kiri Dan dari bawah ke atas Ini kiri ke kanan Atas ke bawah Seterusnya Sampai Habis ya Anak-anak Seperti ini Nah Misalnya kita mau beri lem Kita ratakan dulu Sudah Sudah jadi ya Seperti ini Ujungnya sudah rapat Nah Sekarang kita mau menempel Pada kepala Singa 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 Kita mau beri Laminya dulu Kita ratakan Kita ratakan Lalu kita mau tanpa Seperti ini Sudah jadi Untuk kepalanya Sekarang kita mau buat Bagian kakinya Kita ambil kertasnya Kita ambil kertasnya Lalu kita beri lem Pada ujung kertas Sedikit saja Seperti ini ya Anak-anak Lalu kita mau Melipat Kiri ke kanan Bawah ke atas Sampai habis Seperti ini Bagian kertasnya Terima kasih KMP selamat menikmati kecungnya kita lipat kita beri lem yang satunya juga ya seperti ini kita mau pen fell untuk bagian kakinya seperti ini kita buat sama satu lagi karena kakinya di depan kan ada dua selamat menikmati 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 kita ratakan lalu kakinya dan satu lain kakinya Iya kita sudah selesai membuat singa si raja hutan bisa goyang-goyang ya Nah sekarang giliran anak-anak mencobanya di rumah ya selamat mencoba wah seru sekali ya membuatnya misusan sudah selesai membuat singa dari kertas Asturo sekarang giliran anak-anak untuk melipat dan menempel selamat mencoba ya anak-anak dan sampai ketemu lagi di video misusan berikutnya dadah bye 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 bye